Hai ini loh tv-nya nyamuk nih nah 2t c42 bb1i ini loh yang mau kita ganti dengan yang ini serinya sama persis nih KPS 51 KPS 15 N65 kita tes dulu aja lah ya pakai avameter digital dan untuk kaki nomor dua dan nomor tiga itu nggak boleh bocor ya kalau dibalik kemungkinan kayak gitu kalau avameternya disambungin langsung bakal muncul angka segitu kegedean sini sebetulnya butuh ganti baterai baru ini soalnya tuh malah muncul angka segitu lagi wih gede banget baterainya harus ganti nih tuh muncul angka 007 ya nggak usah saya ganti dulu deh kita coba lihat GDS ya gate drain source drain tuh yang tengah kita kasih warna hitam source nya warna merah kaki nomor tiga 502 angkanya sekarang kita balik ya ha 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 nggak bocor kan yang lama bocor guys tuh ah mantap dan kaki gate nya juga nggak bocor kemana-mana nih oke cos ini untuk yang pengen tahu gimana caranya ngelepasin kabel-kabel dari mainboard pada TV LED terutama merek saat gitu ya untuk teman-teman yang awam memperbaiki TV yang cuma bisa standby doang nggak mau on ini dia yang lama saya pakai yang enggak seharusnya 18N M80 sekarang saya udah pasang yang baru nih yang baru datang aja yang saya beli dari jauh sekarang tinggal kita pasang terus di solder terus dicoba gimana ya hasilnya inilah saat-saat yang menentukan bismillahirrahmanirrahim oke lampunya standby ya merah kita on kan hah nggak mau nggak mau teman-teman tetep aja dia nggak mau on dia cuma standby doang meski bunda diganti mosfet yang asli dan udah sekitar seminggu TV nya masih belum siap karena udah saya ganti mosfet tapi masih belum sembuh-sembuh juga akhirnya mau nggak mau saya harus beli ini beli mainboard nya di online shop begitu datang langsung aja saya pengen coba untuk mengganti mainboard dari TV ini dengan mainboard yang baru aja saya beli mongga-mongga aja mainboard yang baru saya beli ini kondisinya dalam keadaan yang baik-baik aja kayak gitu ya amin amin nyerobal alamin terus langsung kita unboxing dari bagian sini ya supaya kita bisa ngelihat langsung isinya seperti apa kalau misalnya saya baca deskripsi nya sih kayaknya barangnya tuh oke gitu nggak mungkin kalau nggak oke saya beli ya kayak gitu guys begitu datang saya pegang ini pakai bubble wrap seperti yang kita bisa lihat bareng-bareng bubble wrapnya bubble wrap bekas kelihatan di terasa di tangan saya tuh ada debu-debunya gitu loh terus mesinnya dibungkus pakai plastik dan berdebu rasanya debunya tuh terasa banget gitu loh jadi kayak saya khawatir ini mesin-mesin cabutan ini moga-moga aja mesinnya bukan mesin cabutan ya atau kalaupun memang mesin cabutan aturan dalam keadaan yang oke jangan keadaannya rusak gitu ya dikirim aduh repot rugi saya setengah juta ini harganya biasanya saya nggak ngedapetin mesin yang saya beli di online itu buluk-buluk kayak gini loh guys biasanya tuh mengkilap-mengkilap gitu bersih-bersih gitu tapi belakangan ini saya seringnya beli ternyata buluk udah kelihatan loh disini kalau mesinnya ini mesin bekas kayak gitu tuh banyak debu banget itu di iGBT tuh nah nih di jacknya itu debu banget dan dibawah sini udah ada bekas gosong kena tegangan tinggi ini berarti dia udah lama dipakai kayak gitu kalau ada bekas gosongnya seperti itu nah di kakinya ini kayak ada semutnya juga gitu loh saya khawatir aduh jangan-jangan rusak juga ini mosfetnya tuh khawatir saya ada satu binatang gitu yang nempel di kaki D sama kaki S kaki drain sama kaki shorts atau di kaki nomor 2 dan kaki nomor 3 pada mosfet ini yang coba saya pengen ambil dan pengen identifikasi itu kira-kira semut apa bukan gitu ya moga-moga aja sih bukan binatang-binatang yang punya potensi untuk merusak komponen dan ternyata waktu saya ambil tuh dengan kecewa saya nyatakan ini adalah semut tapi gak banyak kayak yang sebelumnya di mesin yang lama maksudnya di mesin yang aslinya itu memang banyak banget tapi kalau yang disini enggak cuman dikit gitu cuman satu biji itu buah deh bukan biji begitu jatuh langsung hilang semutnya gak tau kemana keterangin langsung makbus tapi mau gak mau ya kita harus coba ya ngetes mesin ini karena kalau gak dites juga rugi nanti karena mesin ini juga udah dibeli udah dateng dan yang jual udah janji ini barangnya barang oke sesuai sama di deskripsinya jadi kita harus juga percaya sama pengakuan dari yang jual ya ini mesin aslinya dan ini mesin yang barusan beli ya barusan nyampe gitu sama persis sama persis semoga aja bisa dipakai ya kok saya agak curigen ya hehehe deg-degan saya bismillahirrahmanirrahim saya gantilah ya jelas bedanya dimana yang ini angkanya 27 ya 11.27 yang ini 12.60 yang baru yang itu 11.27 yang ini 12.60 yang baru secara lepas saya ganti ya jelas ayo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati